Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kena DDHM1. Saya pada kali ini akan memperkenalkan sebuah tutorial yaitu cara melihat password atau sandi yang ada di halaman website. Kenapa? Karena kebanyakan banyak sandi itu biasanya terlupa ya. Di sini webnya misalkan kita itu untuk tahap awal itu kita belum punya SMS gateway dan tagetway ya. Tapi sebelumnya mohon dukungannya untuk klik, subscribe, dan like. Saya lanjutkan untuk melihat sandi ya di halaman website itu ini akan saya praktekkan di localhost ya. Kita membutuhkan sebuah aplikasi yang berjudul CAM. Yang itu digunakan untuk menyimpan halaman website dan database. Kita bekerja kontrol panelnya. Kita sambungkan. Dan sambungkan di CAM itu ada dua. Atau C yang untuk PHP MyAdmin dan MySQL untuk database ya. Lalu buka Chrome-nya untuk membuka localhost itu. Membuka website yang ada di localhost ya. Kita buka browser ya. Browser itu ada Opera, ada Google Chrome, ada Internet Explorer. Kita buka saja Google Chrome. Oke. dikarenakan website-nya di localhost. Kita ketikkan localhost. Ini saya punya website localhost. SAB ya. Ini ada sebuah halaman administrator. Yang dimana kadang-kadang kalau lama itu standing-nya lupa ya. Sandinya lupa ya. Sandi atau usernya. Kita bisa dilihat user dan standing-nya itu di localhost ya. Eh apa, di database ya. Ini kan tidak ada fasilitas, research process, tidak ada ya. Karena untuk halaman web. Pemula biasanya begitu. Kita buka saja. Kita buka, membuka database ya. Database itu disimpan di MySQL ya. Kita klik saja. Add in. Oke. Oke. Kemuncul. Kalau mau cepat, ini kita buka ke Opera ya. Kita buka saja. Copykan ke, oh ini sudah terbuka. ini sudah terbuka ya. Di mana tadi halaman web web SAB itu ya. untuk adminnya itu. Kita buka di database ya. Database ya. Data awalnya. kita buka di sini. Ya, ini. Ini dibukanya di Opera sebelumnya. Sebetulnya ini juga bisa di Zoom ya. Karena ini, karena tadi di klik admin itu secara otomatis ya, membuka. Ini bisa di copykan. Kita buka saja. Database-nya untuk SAB itu disini ada database SAB 2023. Nah, kita cari tabel admin. Biasanya patch password atau SAB itu tersimpan di tabel admin atau tabel user di sini. Karena mau dibukanya admin, user juga ada. Jadi lihat di sini. Ini adminnya. admin itu usernya apa di sini. Nah, BDSHM1 dan passwordnya SAB 2023 ya. Kita buka ya. Nah, di sini sedek alamat email kan. Kita ketik saja. Oke. kita klik saja. Kita klik saja. Kita klik saja. Nah, ini sudah terbuka ya. Jadi begitulah ya. Jadi untuk melihat Sandy itu, karena kita lupa ya. Ternyata bisa kita lihat langsung di database-nya. Di database-nya. Tapi ini, Sandy-nya itu tidak bisa di-encrypt ya. Kalau Sandy di-encrypti itu nanti tidak akan terbaca begini. Ya. Nanti saya akan dilanjutkan ke tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih. selamat menikmati.